Intro Sebetulnya kalau kami di kampus terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana mahasiswa kami itu sudah sangat aktif. Malah minggu lalu saya membuka latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa tingkat dasar saja. Itu saya tuntut ada deklarasi pengurangan dan kalau bisa menghilangkan, menggunakan pipet plastik, botol-botol plastik. Jadi kalau bisa satu botol plastik itu di-refill aja. Jadi sudah ada deklarasi seperti itu minggu lalu. Sudah kami sedikit paksakan dalam latihan dasar kepemimpinan manajemen mahasiswa. Dan untuk acara ini saya pikir bagaimanapun juga kita jangan selalu kebakaran jenggot. Kalau sudah ada di medsos itu orang foto-foto laut kita penuh plastik, kemudian ada ikan paus yang di dalamnya penuh. Kita harusnya memang dari awal terutama sektor pendidikannya, pemahaman yang tadi Bapak Gultom sampaikan. Itu sangat benar, bahwa kita sudah harus menggunakan 3R itu. Harus. Jadi kalau misalnya sudah sampai kita bisa recycle dan reuse, itu sudah bagus banget. Cuman ibu-ibu di tingkat rumah tangga, memang itu yang masih sulit dimintai ya, dimintai kesadarannya. Saya pikir itu. Tapi mahasiswa kami sudah ada deklarasi. Harapannya mahasiswa konsisten ya, untuk menjaga lingkungan, alam, dan kalaupun mereka tahu bahwa di laut itu sudah penuh dengan plastik, mereka ikutlah pengabdian masyarakat untuk ikut menarik plastik itu ke darat dan kemudian mencoba merecyclenya. Saya pikir itu bisa dibuatkan kerjasama. Dan kami punya namanya Bank Sampah yang setiap hari Jumat itu mengumpulkan di pisah-pisah di kampus kami di Sudirman. Setiap Jumat kita punya, setiap anggotanya, saya menjadi anggota, kita punya imbalan. Jadi ada penjualan sampah dan sampah-sampah plastik termasuk yang utama dipisahkan untuk nanti direcyclenya. Benar-benar anak-anak kita konsisten di situ.